Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Samira di seluruh penjurutan air, gimana kabarnya pada hari ini? Masya Allah luar biasa. Salam mulia, bahagia, sejahtera. Hari ini hari yang berbahagia, dan hari ini adalah Allah SWT merubah senantiasa lindungi kita semua dari wabah corona ini. Dan mudah-mudahan wabah corona ini segera pergi, ya, sebelum Ramadan datang. Amin, amin. Ya Rabbil Alam. Sahabat Samira sekalian, seperti biasa, di setiap harinya kita akan ada talk show inspiratif, ya, inspirasi umrah, bangun kisah suksesmu menuju ke Baitullah. Dan hari ini kita akan berkedatangan seorang yang sangat luar biasa. Ya, siapa sih yang gak tau beliau? Ya, Ustaz Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Iya, bahagia, sejahtera. Gimana kabar, Ustaz, hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Alhamdulillah. Masih beraktifisasi seperti biasa. Alhamdulillah. Istri dan anak-anak juga sehat. Itu yang patut kita syukurin. Karena di luaran sana, orang masih memikirkan kesehatan, ketakutan karena corona. Tapi hari ini, InsyaAllah hari Jumat yang berkah, bersama Allah, kita selalu dimudahkan. Amin. Itu saja. InsyaAllah. Baik, Ustaz. Hari ini, seperti biasa, di program Samira TV, kita ada sebuah program namanya Top Show Inspirasi Umroh. Dan hari ini, kita mendatangkan, Ustaz, untuk bisa sharing kepada kita semua yang ada di sini. Gimana sih, Ustaz? Bagaimana cara Ustaz, ketika dahulu awal, menjadi pesyar Baitullah. Dan ketika Ustaz dahulu membangun kisah suksesnya menuju ke Baitullah. Sebelumnya, kita mau kenal dulu, Ustaz. Mungkin banyak dari keluarga Samira yang baru nih, yang belum kenal sama Ustaz. Bisa Ustaz diperkenalkan terlebih dahulu. Namanya, kemudian Ustaz tinggal di mana, dan lain sebagainya Ustaz. Sampai jumpa. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rahmani. Alhamdulillah saya tinggal di Purwakarta. Saat ini di Purwakarta, di Jawa Barat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Bergabung dengan Samira Travel mulai dari tahun 2017. 2017-an, Alhamdulillah dikenalkan dengan Ustaz Fauzi. Bersama keluarganya ada program baru yang sangat menarik waktu itu. Dengan umrah dulu, bayar belakangan. Karena biasanya travel-travel pada waktu itu, dia DP, DP ya, punas baru berangkat. atau dia ikut program, ya produk-produk seperti multi-level, apa saja, ada uangnya baru bisa berangkat. Nah, kalau Samira Travel atau DGI, itu konsepnya sangat beda. Dengan berangkat dulu, bayar belakangan. Alhamdulillah, ya, bergabung dengan Samira Travel pada tahun 2017-an, ya, bereskitan oleh Allah, bisa membawa keluarga datang ke bayi Tullah, terus lagi, Alhamdulillah, bisa tiap bulan datang ke sana, Samira. Masya Allah. Itu saja. Alhamdulillah. Baik, ini menarik, Ustaz. kemarin kita telah kedatangan juga beberapa orang leader dari Balikpapan, ada Pak Arief, kemudian yang kedua kemarin dari Pagar Alam, ada Bunda Sudarmi, ya, dan hari ini ada Ustaz Rahmani dari Purwakarta. Ustaz, boleh dong sharing kepada kita dulu sebelum Ustaz menjadi pesyar bayi Tullah itu aktivitas Ustaz kesehariannya itu apa Ustaz? Kalau kemarin Pak Arief kan dia membahas tentang beliau adalah seorang pengelola Pak Uth, ya, Bu Sudarmi adalah seorang ibu rumah tangga, tapi tidak menjadi sebuah halangan untuk mereka bisa menjadi seorang pesyar baik Tullah. Boleh di-sharing kepada kita, Alhamdulillah saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, sebenarnya malu juga kalau lihat ke belakang, tapi gak apa-apa, ini buat sharing-sharing, ya, buat pengalaman saya dan buat pengalaman yang lainnya. Nah, pertama kali, pertama kali, kenal dengan Samira, Samira Travel itu waktu itu saya masih masih jadi marbot ya, atau marbot penjaga musyola, atau penjaga masjid, atau ya, bahasa kerennya tukang bersih-bersih, tukang bersih-bersih yang ada di masjid. Setiap hari, seperti itu kegiatannya, karena karena basicnya dari, ya maaf ya, dari pesantren itu ya jarang sekali untuk jadi maaf, pegawai atau pengusaha sukses rata-rata, rata-rata. Kalau dari pesantren itu, kalau gak guru ngaji, ngajar ngaji, atau tinggalnya di pesantren atau di masjid. karena mengamalkan apa yang dia dapat selama pesantren. kemudian, kenalah dengan Samira Travel, Alhamdulillah, Alhamdulillah punya keinginan, setiap orang pasti punya keinginan untuk datang ke bayi itu. Nah, saya ngerasa minder dengan marbot atau dengan penjaga masjid. Bisa gak sih punya penghasilan atau bisa gak sih berangkat ya? Waktu itu terserah Ustaz. Gaji saya ribulan, tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. 800 ribu. Perbulannya 800 ribu. Gajinya tiga bulan sekali. Dan Alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan. semua keluarga masih bisa makan juga. Nah, ketika ditawarkan umroh, kita akan rasa bisa gak ya? Nah, itu tanda-tanya besar. Jadi, kita punya keinginan, penghasilan kita segini, punya keinginan besar, tapi penghasilannya segini. Nah, Alhamdulillah, ada program-program solusi. Solusinya di Samira itu berangkat dulu, bayar belakangan, umrohnya hanya sembuh serokok kalau orang yang rokok. atau bahasa jangan yang rokok deh. Kalau ibu-ibu, aku kan gak ngerokok. Atau perempuan yang gak ngerokok kan gini. Bisa gak sih? Jangan pakai ngerokok. Oke, bisa. Umrohnya sembuhus nasir nang. Nah, nasir nang pasti tahu dong. sembuhannya sembuhus nasir nang. Dengan 30 ribu per bulan, kali 30 kurang lebih sembilan ratusan. Insya Allah semuanya bisa terwujud. Jadi bukan hanya sekedar impian, ya waktu itu saya jadi marbot. Alhamdulillah, umroh sekali. Saya mohon kepada Allah, Ya Allah, saya itu pengen membawa keluarga yang pertama. Terus yang kedua, Ya Allah, saya pengen seperti usad-usad yang lainnya begitu dimudahkan untuk datang ke Baitullah secara apa ya, secara ya tanpa tanpa dilihat dengan finansialnya lah. Alhamdulillahnya dengan izin Allah sendiri hampir ya bulan bahkan sebulan dua kali. Alhamdulillah. Gluduk mudah-mudahan doa kita di aminkan. Amin. Ini mobil lagi masalahnya nih. Masya Allah. Amin, amin. Menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sangat penginselasi sahabat-sahabat semua dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi kepada profil beliau dan juga inspirasi beliau ketika awal memutuskan untuk bergabung dengan Samira dan akhirnya bisa mewujudkan mimpinya menuju ke Baitullah. Stay tune sahabat sekalian di Samira TV. Terima kasih.